PEMBICARA 1 e-boarding pas, KTP, ataupun dokumen vaksinasi. Pasalnya PT Keretapi Indonesia, daerah operasi 1 Jakarta telah menerapkan teknologi Fetch Recognition Boarding Gate di Stasiun Gambir yang dapat dimanfaatkan mulai Rabu kemarin, 17 Mei 2023. Untuk dulur kuekwek pada sih yang gue ngerti, Fetch Recognition Boarding Pass artinya gue melebu numpak sepur kurdisken raine. Namun jangan khawatir untuk Anda yang berwajah kurang ganteng atau kurang cantik, meskipun agak sedikit monyong atau doer, tetap bisa naik kereta api. Teknologi ini dilengkapi dengan kamera yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan memvalidasi ide tinta seseorang melalui pindai wajah yang sudah diintegrasikan dengan data di sistem KAI. Untuk dapat menikmati fasilitas tersebut, pelanggan cukup melakukan satu kali registrasi yang berlaku seterusnya, termasuk saat berada di stasiun lain dengan fasilitas Face Recognition Boarding Gate. Di stasiun Gambir, proses registrasi dapat dilakukan di mesin check-in center atau CIC atau melalui petugas layanan khusus yang berada di area hall selatan. Proses registrasi tidak dapat diwakilkan dan pelanggan cukup membawa EKTP dengan cara menempelkan EKTP ke perangkat reader dan menempelkan jari telunjuk kanan atau telunjuk kiri ke peminde yang ada di EKTP reader. Setelah itu, pelanggan dapat langsung menuju ke Face Recognition Boarding Gate jika boarding sudah dapat dilakukan. Pelanggan hanya perlu mengarahkan wajah ke mesin peminde atau scanner apabila data tiket, identitas, dan syarat lain sudah selesai, maka gate akan otomatis terbuka. Selain di stasiun Gambir, fasilitas ini sudah terpasang di stasiun Bandung, Yogyakarta, Surabaya Gubeng, Malang, dan Solo Balapan. Ya, semoga juga dipasang di Purwokerto, Kroyacilacap, Bombong, Kebumen, Sidoarjo, Eh, Sidoarjo, Putoarjo, dan Purworejo. Namun untuk Anda yang belum jelas juga alias Katro ataupun Kamseupet PTKI masih menyediakan cara-cara boarding manual. Untuk Anda yang baru bergabung dan melihat channel ini, silakan jangan ragu dan boleh rindu untuk menyalakan lonceng notifikasi atau subscribe. Terima kasih atas kunjungan Anda, sampai berjumpa kembali. Semoga kita semua selalu dengan keadaan sehat, sukses, waras, berikas, dan selalu gue beras. Amin, amin, ya, romba nalami. Terima kasih telah menonton!